Intro Terkait bencana gempa lombok, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Riset Dikti dan Kementerian Pendidikan memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa salombok yang terdampak gempa. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto menyoroti sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Riset Dikti, Kementerian Dikbud, dan Kementerian Agama dalam mengatasi dampak gempa lombok yang mempengaruhi jalannya proses pendidikan. Joko Ujianto berpendapat Kementerian Riset Dikti perlu mengeluarkan surat edaran kepada perguruan tinggi untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal lombok yang terdampak gempa. Kementerian Riset Dikti harus segera mengeluarkan surat edaran kepada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada mahasiswa dari lombok. Itu untuk diperhatikan biaya semesternya untuk bisa dibantu. Yang berasal dari lombok, tolong juga diberikan bebas ASPB. Joko Ujianto menambahkan pihaknya juga akan berbicara kepada Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama untuk membenahi sekolah-sekolah agama di lombok yang rusak akibat gempa, mengingat lombok merupakan daerah santri. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Saiful, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.